Jasa Salon, kian hari, kian menjanjikan. Banyak orang yang memilih berusaha di bidang jasa yang identik dengan kaum hawa ini. Karena animo masyarakat yang begitu tinggi, Yayasan Nurul Ilmi Lil'umah bekerja sama dengan para pengejar di Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan workshop kewirausahaan. Para peserta yang berjumlah 100 orang ini, tentunya para wirausaha yang bergerak di bidang jasa salon, khususnya make up komersial. Workshop yang diadakan di kantor Yayasan Nurul Ilmi yang berlokasi di kota Bandung ini, diharapkan dapat memberi peluang lebih besar bagi para wirausaha. Perkenalkan, nama saya Li Aibasari, Kepala BP3W, Dinas Kooperasi Usaha Kecil Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya saya sangat berhubung sekali dengan kegiatan ini yang dimaksanakan oleh Yayasan Nurul Ilmi, khususnya di kota Bandung. Dan tentunya kegiatan ini jangan sampai berakhir sampai di sini, tapi dilanjutkan dengan pelatihan wirausaha baru di BP3W, Dinas Kooperasi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Ajah I. Mansyur. Saya memiliki Yayasan Nurul Ilmi, Ilumah yang pada dasarnya kegiatan Yayasan tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan, bajis taklim, pengajian-pengajian, yang lebih utama ditujukan kepada pemberdayaan perempuan. Pada saat ini kami Yayasan Nurul Ilmi, Ilumah menyelenggarakan pelatihan untuk bidang kecantikan, menciptakan wirausaha baru dalam hal supaya perempuan itu bisa berwirausaha dalam bidang salon atau kecantikan. Selanjutnya, ya dengan harapan dari Yayasan kami ke depan, mudah-mudahan Yayasan ini lebih maju dalam segala bidang. Karena tersantum di dalam akta Yayasan itu, saya rangkumkan semua kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat umumnya dan juga khusus saya berdayakan untuk kaum perempuan supaya kaum perempuan bisa berwirausaha, memiliki pekerjaan, wirausaha dengan mempunyai penghasilan untuk membantu rumah tangganya. Seperti itu. Semua peserta yang merupakan kaum perempuan, terdiri dari ibu rumah tangga, mahasiswi, dan juga perempuan yang telah memiliki usaha salon. Diharapkan dengan adanya workshop ini, pengetahuan dan keterampilan para wirausaha di bidang jasa salon dapat tumbuh dan berkembang, juga memiliki daya saing yang tinggi untuk kemajuan perekonomian di Jawa Barat. Nama saya Diana Rahesti, saya adalah aktif di kegiatan kemasyarakatan di sekitar lingkungan rumah, yaitu sebagai guru post-power, juga tim penggerak PKK Desa Baru Batu. Kesan dan pesan saya mengikuti kelahatian ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Harapan saya ke depannya, saya bisa lagi meningkatkan pengetahuan khususnya di bidang kewirausahaan perempuan. Terima kasih. Saya Ligia Febriana, Ibu Rumah Sangga. Saya merasa senang mengikuti pelatihan ini karena saya mendapat ilmu baru serta teman-teman baru. Harapan saya, semoga ke depannya ilmu ini dapat berlampaan untuk kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih.